Memahami hidup sebagai drama, sebuah refleksi stoik. Bayangkan, hidup ini sebagai sebuah drama panggung. Kita adalah para aktornya, masing-masing dengan peran dan dialog yang telah ditentukan. Ada yang berperan sebagai raja, ada yang menjadi rakyat biasa, ada yang pahlawan, dan ada pula yang penjahat. Dalam drama ini, kita tidak memiliki kendali atas naskah atau jalan ceritanya. Kita hanya bisa memainkan peran kita sebaik mungkin dengan dialog yang telah diberikan. Namun, bukan berarti kita tidak memiliki kendali atas diri kita sendiri. Kita masih memiliki kendali atas bagaimana kita merespon setiap situasi, bagaimana kita menginterpretasikan dialog, dan bagaimana kita mengekspresikan diri di atas panggung. Bagi para stoik, memahami hidup sebagai drama adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Dengan memahami bahwa kita hanyalah aktor dalam sebuah drama, kita dapat melepaskan diri dari ekspektasi dan keinginan yang tidak realistis. Kita dapat menerima apapun yang terjadi di atas panggung dengan lapang dada, tanpa rasa frustrasi atau kekecewaan. Sebelum lanjut, kami ingatkan Anda untuk menonton hingga akhir, agar Anda dapat memahami makna dari filosofi ini. Berikut, beberapa pelajaran stoik yang dapat membantu kita dalam memahami hidup sebagai drama. Satu, pisahkan apa yang dapat dikontrol dan apa yang tidak dapat dikontrol. Prinsip ini merupakan salah satu pilar penting dalam filosofi stoik, yang menekankan pada kebebasan batin dan ketenangan jiwa. Inti dari prinsip ini adalah memfokuskan energi dan usaha pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan melepaskan diri dari kekhawatiran tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Apa saja hal-hal yang dapat dikontrol? Pertama, pikiran. Kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita berpikir dan merespon situasi. Kita dapat memilih untuk fokus pada hal-hal positif, atau kita dapat memilih untuk terjebak dalam pikiran negatif. Kedua, tindakan. Kita memiliki kendali atas apa yang kita lakukan dan bagaimana kita bertindak. Kita dapat memilih untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan kebajikan, atau kita dapat bertindak impulsif dan egois. Ketiga, sikap. Kita dapat memilih bagaimana kita memandang dunia dan peristiwa di dalamnya. Kita dapat memilih untuk melihat hal-hal dengan optimisme dan rasa syukur, atau kita dapat melihatnya dengan pesimisme dan kekecewaan. Lalu, apa saja hal-hal yang tidak dapat dikontrol? Hal-hal yang tidak dapat dikontrol yang pertama, peristiwa eksternal. Kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di dunia di sekitar kita. Kita tidak dapat mencegah gempa bumi, badai, atau kecelakaan. Kedua, perilaku orang lain. Kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berpikir, bertindak, atau merasa. Ketiga, masa lalu. Kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu. Memisahkan apa yang dapat dikontrol dan apa yang tidak dapat dikontrol bukan berarti kita harus mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tetap perlu memahami dan bersiap untuk menghadapi hal-hal tersebut. Namun, dengan memfokuskan diri pada apa yang dapat kita kendalikan, kita dapat mengurangi stres, kecemasan, dan frustrasi. Kita dapat mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan dengan menerima apa yang tidak dapat diubah dan mengambil tindakan positif untuk mengubah apa yang dapat diubah. Dua, terimalah kenyataan apa adanya. Prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menerima realitas situasi saat ini tanpa berusaha untuk mengubahnya secara paksa atau menginginkannya menjadi berbeda. Menerima kenyataan bukan berarti pasrah atau menyerah. Ini adalah tentang memilih untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan diri dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Mengapa menerima kenyataan penting? Pertama, dengan menerima kenyataan, kita dapat mengurangi penderitaan. Ketika kita melawan kenyataan, kita menciptakan ketegangan dan frustrasi dalam diri kita sendiri. Dengan menerima kenyataan, kita dapat melepaskan ketegangan ini dan menemukan ketenangan jiwa. Kedua, kita dapat meningkatkan kejernihan pikiran. Ketika kita terpaku pada apa yang kita inginkan atau harapkan, kita menjadi buta terhadap realitas di sekitar kita. Dengan menerima kenyataan, kita dapat melihat situasi dengan lebih jelas dan membuat keputusan yang lebih baik. Ketiga, dengan menerima kenyataan, kita dapat membuka peluang baru. Ketika kita menerima kenyataan, kita membuka diri terhadap kemungkinan baru. Kita berhenti terjebak dalam pola pikir lama dan mulai mencari solusi kreatif untuk situasi yang ada. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana menerima kenyataan? Pertama, sadarilah pikiran dan perasaan Anda. Perhatikan pikiran dan perasaan Anda saat Anda berhadapan dengan kenyataan yang sulit. Apakah Anda mencoba untuk melawannya? Apakah Anda merasa frustrasi atau marah? Kedua, terimalah bahwa Anda tidak memiliki kontrol penuh. Akui bahwa Anda tidak dapat mengontrol semua hal dalam hidup. Ada beberapa hal yang berada di luar kendali Anda, dan Anda harus menerimanya. Ketiga, fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan. Alih-alih fokus pada apa yang tidak dapat Anda ubah, alihkan perhatian Anda pada apa yang dapat Anda kendalikan. Ini bisa berupa pikiran, tindakan, atau reaksi Anda terhadap situasi. Keempat, berlatihlah bersyukur. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, alih-alih fokus pada apa yang Anda tidak miliki. Sikap positif dapat membantu Anda untuk menerima kenyataan dengan lebih mudah. Kelima, bersabarlah. Menerima kenyataan membutuhkan waktu dan latihan. Jangan berkecil hati jika Anda tidak dapat melakukannya dengan sempurna pada awalnya. Teruslah berlatih dan Anda akan melihat kemajuan. Menerima kenyataan bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah keterampilan penting yang dapat membantu Anda untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan lebih bermakna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik, Anda dapat belajar untuk menerima kenyataan apa adanya dan menemukan ketenangan jiwa dan pikiran. Ingatlah, kenyataan tidak selalu sesuai dengan keinginan Anda. Namun, dengan menerimanya, Anda dapat membebaskan diri dari rasa frustrasi dan membuka jalan menuju kebahagiaan dan ketenangan jiwa. 3. Fokuslah pada saat ini Masa lalu telah berlalu dan masa depan belum pasti. Satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini. Manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan hiduplah dengan penuh kesadaran. Fokuslah pada saat ini adalah sebuah prinsip yang menekankan pada pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan perhatian pada momen yang sedang berlangsung. Ada pun alasan mengapa fokus pada saat ini penting, yaitu Pertama, membebaskan diri dari kecemasan. Masa lalu telah berlalu dan masa depan belum pasti. Kekhawatiran tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita hanya akan membuat kita stres dan cemas. Kedua, meningkatkan rasa syukur. Dengan fokus pada saat ini, kita dapat lebih menghargai hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita, sekecil apapun itu. Ketiga, meningkatkan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian atau harta benda, melainkan dari menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Keempat, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ketika kita fokus pada saat ini, kita tidak mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak relevan dan dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik. 4. Beranilah untuk bertindak Beranilah untuk bertindak adalah sebuah prinsip stoik yang menekankan pada pentingnya mengambil tindakan dalam menghadapi situasi terlepas dari rasa takut atau keraguan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon situasi dan mengendalikan tindakan kita sendiri. Berikut adalah alasan mengapa kita perlu berani untuk bertindak. Pertama, kemajuan dan perkembangan. Dengan bertindak, kita dapat belajar dari pengalaman, mengembangkan diri, dan mencapai tujuan kita. Kedua, mengatasi tantangan. Dengan bertindak, kita dapat menghadapi rintangan dan mencari solusi untuk masalah yang kita hadapi. Ketiga, menciptakan perubahan. Dengan bertindak, kita dapat membuat perubahan positif dalam hidup kita dan di dunia di sekitar kita. Keempat, menjalani hidup penuh arti. Dengan bertindak, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan memaksimalkan potensi kita. Berikutnya, tips dari para stoik, agar Anda dapat berani untuk bertindak. Pertama, hadapi ketakutan Anda. Akui rasa takut Anda dan jangan biarkan rasa takut tersebut mengendalikan Anda. Kedua, percaya diri. Percayalah pada kemampuan Anda dan yakinlah bahwa Anda dapat mencapai tujuan Anda. Ketiga, mulai dari hal kecil. Mulailah dengan mengambil langkah-langkah kecil dan bertahap untuk membangun kepercayaan diri Anda. Keempat, jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jangan biarkan rasa takut gagal menghentikan Anda untuk mencoba. Kelima, belajar dari kesalahan. Ketika Anda gagal, pelajari apa yang salah dan cobalah lagi dengan cara yang berbeda. Beranilah untuk bertindak adalah sebuah pilihan. Kita dapat memilih untuk hidup dalam rasa takut dan keraguan, Atau kita dapat memilih untuk mengambil tindakan dan menjalani hidup yang penuh dengan makna dan kebahagiaan. Ingatlah, keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian berarti bertindak meskipun Anda merasa takut. 5. Berlatihlah kebajikan Kebajikan merupakan aspek fundamental dalam filosofi stoikisme. Bagi para stoik, kebajikan adalah kualitas moral yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang bermakna dan penuh kebahagiaan. Berlatih kebajikan dalam konteks stoikisme berarti, secara aktif berusaha untuk mengembangkan dan menerapkan kualitas moral yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar dan salah, tetapi juga tentang menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Beberapa kebajikan utama dalam stoikisme meliputi Pertama, kebijaksanaan Kemampuan untuk memahami dunia dan diri sendiri dengan benar, dan membuat keputusan yang rasional dan bijaksana Kedua, keberanian Keberanian untuk menghadapi tantangan dan bahaya dengan berani, tanpa rasa takut atau keraguan Ketiga, keadilan Berlaku adil dan objektif dalam semua situasi, dan memperlakukan semua orang dengan hormat dan kesetaraan Keempat, kesederhanaan Menjalani hidup sederhana dan bersahaja, tanpa terikat pada harta benda atau kesenangan material Kelima, kebaikan Bersikap baik dan murah hati kepada orang lain, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan Berlatihlah kebajikan bukan berarti kita harus menjadi sempurna Kita semua pasti akan membuat kesalahan dan kekurangan Namun, dengan secara konsisten berusaha untuk mengembangkan dan menerapkan kebajikan dalam hidup Kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara signifikan Ingatlah, kebajikan bukan hanya tentang menjadi orang yang baik, tetapi juga tentang menjadi orang terbaik yang Anda bisa Memahami hidup sebagai drama bukanlah hal yang mudah Ini membutuhkan latihan dan disiplin Ingatlah, Anda bukan hanya aktor dalam drama ini, Anda juga adalah penulisnya Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana cerita Anda akan berakhir Bertindaklah dengan berani, hiduplah dengan penuh kesadaran, dan ciptakanlah cerita yang menginspirasi Terima kasih sudah menonton hingga akhir Bagikan pendapat Anda tentang filosofi ini di kolom komentar Silahkan like dan subscribe jika Anda menyukai video ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton!